Intro Halo teman-teman, balik lagi di game Demon Slayer Blade of Hashira Kali ini kita bakalan gacap banner rate up nya Giyu Academy teman-teman Dan kita sudah ngumpulin 15.000 gem nih Langsung kita sikat ya bagian New Hero Dan disini kita lihat ada event apa aja nih, top up Lalu Dragon Flame ya, kita bisa dapetin skinnya Kyo Juro secara gratis Bisa diambil task nya disini ya teman-teman Kalau Hoki kayaknya ya, ini kita masuk ke task, oke Nah ini tinggal selesaiin aja ya, Quick Battle Terus apa lagi, Advent Draw 10 kali Selesaiin aja teman-teman quest nya Dan disini ada Ascension Gift nya Oh ini kemarin-marin ada ya teman-teman Si Kyo Juro Lalu Elite Nah ini dia teman-teman Elite Hero Rate Up Kita lihat disini ada PT nya ya 70 kali atau 7 kali multi Itu pasti dapet Giyu Dan disini random bintang 5 Itu random ya, bener-bener random Jadi ada kemungkinan dapet ampas Tapi PT nya disini Oke 7 kali 3000 kali 7 21 ribu paling gak teman-teman Buat dapetin si Giyu Gimana nih Tapi it's oke ya Gak apa-apa Karena kita ini juga main di server 136 Sengaja ngumpulin gemnya teman-teman Buat banner yang satu ini Kita bahas dulu deh Kenapa kita ngincer si Giyu Yang pertama Giyu ini bisa ngasih silent teman-teman Mantep banget ya Silent ini unit tidak akan bisa mengaktifkan skill Dan ngincernya itu Barisan tengah sama belakang Jadi ngincer DPS maupun support Biasanya kan taruhnya di belakang maupun tengah ya Ini mantep banget teman-teman Meskipun ya dia nyerangnya cuma 2 random Mid atau barisan belakang doang ya Damagenya cukup gede Kalau level 3 209% damage Dan peluangnya juga gede ya Untuk memberikan silent Tapi syaratnya adalah level 3 59% Untuk memberikan silent Wow Jika Oke selama 2 putaran Jika it was DPS hero Jadi ketika dia nyerang DPS hero Ada tambahan damage 22% Mantep banget kan Dia ini killer DPS ya Oke Akademi Giyu Jelas disini Kalau DPS itu ada speednya juga Attack 40% Critical 15% Lalu disini ultinya ya teman-teman Nyerangnya itu dengan HP yang terendah Dengan deal limitnya cukup gede banget teman-teman 374% Kalau level 3 level 1 ya 260% ya Lalu ada tambahan damage 15% 15% Kalau level 1 Jika target ini memiliki HP kurang dari 30% ya Kalau misalnya musuh ini semakin sekarat Ada tambahan damage Dan bisa ngeheal jika musuh ini terbunuh teman-teman Ya ada lifestealnya juga nih Killer banget ya Jadi pas banget Kalau misalnya mau dijadikan hiper teman-teman Oke untuk passive skillnya Ada tambahan damage juga 15% If you are the first unit to action Jadi Si Giyu ini kalau misalnya ngandelin speed Dan dia Beraksi pertama kali ya Atau gerak pertama kali Oke Among all friendly unit All friendly ya Dari semua rekan tim teman-teman Bergerak pertama dari semua rekan tim Dia ada 40% peluang untuk attack lagi Another target ya Ada tambahan target lainnya teman-teman Dengan 80% skill damage Oke jadi Nggak 100% skill damage nya Lebih kecil ya Syaratnya si Giyu ini harus Tinggi speednya Nah Ini dia Kita lihat water life slot HP attack speednya juga nambah ya Mantep nih Speednya 1531 Oke Kita lihat Untuk yang lainnya Ada si Tanjiro Bagus banget ya Tanjiro Sama si Sakonji sebenarnya Yang lebih bagus Giyu sama Sakonji ini Di combo Giyu Nyerang belakang Sama nyerang tengah Sedangkan si Sakonji nyerang depan Dan juga nyerang tengah Teman-teman Bisa ngasih Apa namanya Ngetown ya Ngetown ini dia nggak bisa Ngasih skill Oke sebentar Kombo Dubo ya Pokoknya Si Sai Konji Sama si Giyu Ini Mantep banget Serius teman-teman Oke kita langsung Karena disini kita juga Kebetulan Pakai yang Gampang untuk di upgrade Yaitu Sama si Sakonji Dan nanti tambahin Giyu Udah Keren sih Langsung aja teman-teman Semoga dapet Giyu Giyu ya Semoga dapet Giyu Elite Summon 10 kali Wispila 15.000 loh Ini teman-teman 15.000 ya Kalau nggak dapet Yaudah lah Nggak apa-apa Summon yang pertama Wuh Dapet apa Inosuke Sialan banget nih Dapetnya Inosuke Babi Aduh Kita pikir yang SSR Satu kali Kenapa nggak ada animasinya ya Harusnya Ada gitu Dua kali Multi Semoga dapet Giyu Blis Oh dapet dua Sabito Aduh Dapetnya Cuma yang SR Teman-teman Dapet dua Dapet dua Satu kali lagi Ini dapet Oke dapet Tiga Summon ticket Please Giyu dong Oh Dapetnya Sabito Gila nggak sih Satu kali lagi Giyu Ah gila 15.000 Nggak dapet Giyu satu pun Teman-teman Alhasil Kita Re-roll Ini Ini Ampas ya 15.000 Sumpah Ini Gila-gila 15.000 Habis Sekejap Tanpa SSR Satupun Memang Di game ini Dapet SSR itu Sulit ya Teman-teman SSR sulit Ya Oke lah Kita lihat Kalau gini Kita upgrade Si Sakuji 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 Nggak bisa Kurang dupenya Guys Alhasil Kita Re-roll lagi Kayaknya Aduh Gelap Gelap Ini SSR-nya Ini doang Lagi Sisa Bito Yang topeng Perlu Di-upgrade Nggak Kayaknya Nggak perlu Skillnya Cuma Dikit Doang Ini Bisa Ngurangi Healing Amount Speed Down Dia Masuknya DBS Attack Barisan Depan Ada Peluang Mengurangi Jumlah Penyembuhan Dan Juga Mengurangi Speed Musuh Guaranteed Critical Jika Stun Already 40% Mengurangi Speed Healing Amount Terus Ini Nyerangnya Barisan Depan 40% Ada Peluang Stun Skillnya 4 Kalau SR Kalau SSR Kan Makin GG Ya Seperti itu Aja Teman Tapi Si G Katanya Juga GG SR Doang Banyak Yang Pake Udah B9 Bener Nggak Ambas Nih Gimana Dong 136 Servernya Ini Bau Baat It's Oke Nggak Apa Kita Seadanya Disini Kita Pake Waifu Pake Mitsuri Tapi Ini Kayaknya Kita Ngumpulin Gem Memang Buat Si Giyu Doang Ternyata Ampas Jadi Upgrade Seadanya Dia Bagus Teman Teman Bisa Menyerang Semua Taket Dan Juga Ngasih Debuff Prolong Debuff Disini Apa Memperpanjang Debuff Satu Putaran Debuff Apa Nih Bisa Kita Lihat Ada Love Tag Teman Teman Unit Debuff Resisten Terkurang 20% Oke Lalu ada Cat Footprint Unit Akan Berkurang Kehilangan 20% HP Based on Caster Attack Si Siapa Namanya Mitsuri Ini Teman Ya Kalau Misalnya Dipakai Ini Ulti Dia Bakalan Menambah Debuff Ini Satu Turn Lagi Mantap Oke Sayangnya Tidak Punya Dupenya Lagi Dan Tidak Dapat Gaca Kali Ini Agak Lemes Awal Semangat Ini Serius Lemes Tidak Bisa Gaca Lagi Sudah Habis Tiket Lalu Kita Summon Disini Kali Ya Nah Tadi Dapat Semoga Dapat Giyu Dari Sini Giyu dong Mustahil Satu Doang Dapat Giyu Nah Kalau Bisa Beli Disini Ya Faction Harga 750 Cuma Boros Gem 750 Karena Ini Perhari Satu Kali Doang Ya Mungkin Seperti Itu Aja Kita Summon Dan Eh Kita Arena Udah Agak Lemes Si Agak Lemes Ini Gak Dapat Soalnya Gak Dapat Si Giyu CP Udah Jelas Ketinggalan Kita Refresh Barangkali Ada Temen Temen Yang Punya Akun Reroll Atau Baru Itu Akun Yang Ada Giyunya Ya Kalau Bisa Ada Double Giyu Coba Tawarin Kelulusan Gaming 159 Apakah Kita Bisa Menang Inosuke Kita Punya Dua Tank Dan DPS Ngan Si Mitsuri Kita Kena Town Si Siapa Si Siapa Namanya Si Saiko Chi Di Balisan Belakang Dia Ngincernya Wah Keren Man Animasinya Mejiro Nah Tuh Damagen Kena Burn Saiko G Lagi It's Oke Dia Ngincernya Si Inosuke Untungnya Inosuke Kenal Town Gak Apa Yang Mending Si Mitsuri Aman Tapi Mitsuri Ini Attack Berkurang Jumlah Attack Karena Dikasih Debuff Sama Si Mejiro Mejiro Ini Bisa Ngurangi Attack Attack Kesini Kita Sambil Ngapalin Debuff Ini Ada Burn Ada Healing Amount Kayaknya Tanda Plus Itu Jumlah Penyembuhannya Kurang Atau Love Attack Ini Yang Mana Kita Lihat Di Bagian Sini Teman Teman Nah Ini Ini Ada Healing Amount Bener Kalau Plus Healing Amount Kalau Ini Ada Love Attack Cat Footprint Terus Disini Ada Flaming Mode Kita Bisa Belajar Dari Situ Buat Ngamatin Debuff Maupun Buff Kita Kita Bisa Menang Oke Kena Tahun Mampus Cuma Basic Attack Kalau Kena Tahun Ini Harusnya Si Mechiro Taruh Belakang Kalau Mau DPS Karena Rata Rata Pada Pake Si Saikoji Jadi Kena Tahun Kena Tahun Lagi Salah Penempatan Miss Miss Udah Kena Tahun Damage Miss Damage Resistant Up Naik Wah Ini Keren Banget Animasinya Gokil Aduh B8 Padahal Saikoji Kita B8 Tapi Sama B5 Ini Disikat Abis Temen Saikoji Kita Gila Damagenya Si Siapa Namanya Kyojuro Ini Mantep Banget Critical Wrap Up Lagi Kita Kalah Masih Ada Tenjiro Apakah Kita Bisa Menang Oke Dikit Lagi 3 Lawan 3 Miss Lagi Padahal Dikit Oke Mantap Nah Akhirnya Bisa Menang Kena Burn Aduh Wah Berhasil Menang Temen Temen Iya Rankingnya Jelas Ranking Tapi Nggak Udah Nggak Bersemangat Main Di server Ini 15.000 Coy Nggak Dapat Apapun SSR Parah Nggak Sih Ya Buat Temen Temen Kalau Mau Gacha Yang Tadi Ya Itu Bisa Mikir Mikir Dulu Mungkin Lebih Baik Summon Yang Biasa Tapi Oke Okean Juga Lagian Di Rate Up Pun Ya Seperti Itu Mitos Atau Gimana Ini Elite Hero Rate Up Tapi Kita Gak Dapat Ya Harusnya PT Kalau Mau Berarti PT Ini Guarantit 49 More Draw Berarti 30.000 Gem Kalau Misalnya Mau Dapat PT Gila Nggak 30.000 Gem Berani Gacha Di Sini Gimana Temen Temen Mending Gacha Disummon Biasa Atau Gacha Disitu Silahkan Nanti Tulis Di kolom Komentar Ya Mungkin Gitu Aja Video Kali Ini Thank You Akhir Kata Untuk Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Matunun